Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Ketika umat Islam bertemu, disunahkan mengucapkan salam. Namun, ketika ada orang non-Muslim mengucapkan salam terlebih dahulu, bagaimana sebagai Muslim harus menjawab salam tersebut? Dalam hal ini, ada jawaban khusus yang diajarkan Islam. Hal itu tertuang dalam kitab klasik karya ulama Nusantara, Syekh Nawawi Al-Bantani, dalam kitab Tanqih Al-Kaul, Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, memulai ucapkan salam itu sunah, sedangkan menjawabnya lebih istimewa, redaksi salam itu terserah. Dalam kitab karangannya, Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan, orang yang berjalan disunahkan mengucapkan salam kepada yang duduk, sedangkan yang naik kendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan. Kemudian jika ada sekelompok orang, cukup satu saja yang mengucapkan salam, demikian pula jika orang itu menjawab atas nama mereka. Namun, menurut Syekh Nawawi, tidak boleh sama sekali mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang-orang non-Muslim. Bila orang musyrik memulai salam terlebih dahulu, maka boleh menjawab dengan ucapan, Waalaika. Sebagian ulama memberikan keringanan, memperbolehkan mendahului berucap salam kepada non-Muslim bila diperlukan. Jika mereka memulai salam terlebih dahulu kepada umat Islam, kebanyakan ulama berpendapat bahwa sebaiknya salam itu dibalas dengan ucapan, Waalaika. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, Rasulullah bersabda, Apabila ahli kitab bersalam kepada kalian, maka ucapkanlah Waalaikum, hadis riwayat Bukhori. Sementara Imam Al-Hasan berpendapat, diperbolehkan menjawab salam kepada seorang non-Muslim dengan kalimat Waalaikumussalam, namun tidak diperbolehkan menambahinya dengan kalimat Wa Rahmatullah, dikarenakan tidak boleh seorang Muslim memintakan ampunan bagi seorang non-Muslim. Syariat Islam telah mengatur sedemikian rupa, cara membalas penghormatan yang diberikan oleh seseorang, umat Islam diperintahkan untuk membalas penghormatan itu dengan penghormatan yang lebih baik, Allah Ta'ala berfirman. Dan apabila kalian diberi penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan penghormatan yang sepadan. An-Nisa 86 Secara teknis, Syekh Nawawi merinci bagaimana membalas salam dengan yang lebih baik. Ia menjelaskan, jika menjawab salam kepada orang Muslim, maka bisa menggunakan kalimat Waalaikumussalam, jika dilanjutkan sampai kata Wabarakatuh, maka lebih bagus lagi. Namun, jika kemudian ada orang Islam yang hanya menggunakan kata salam kepada Muslim lainnya, kata itu tidak perlu dijawab, bahkan menurut Syekh Nawawi, sebaiknya diberitahukan kepada Muslim yang menggunakan kata salam tersebut, bahwa ucapannya bukan penghormatan ala Islam, karena kalimatnya tidak lengkap.